Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya juga lagi bersama Kang Cepi Budapel Kang Cepi Makler ya sahabat Kang Cepi nah ini kali ini kita akan ngerebus makroni ya karena masih banyak yang bertanya-tanya ya dan dari makroninya ini ini makroni yang sedang ya kayak yang seperti ini ukurannya nih ukurannya seperti ini segede ini ya ini harganya 20ribuan sekarang sekarang kita buka makroninya saya biar jelas juga nih makroninya segede gini ya kayak Oh ini segede gini enggak jelas jadi tambah lama-lama kita juga disini sudah menyiapkan airnya nih sudah kita mulai jadi disini saya sudah menyiapkan airnya yang sudah benar-benar lebih seperti ini mohon maaf dengan keadaannya ya disini jadi ini airnya pastikan harus benar-benar lebih supaya hasilnya eh bagus ya dan mengembang benar-benar ya nah ini airnya sebanyak kurang lebih dari sekitar tujuh gayung-gayung nih gayung mandi ya seperti gayungnya nah jadi langsung saja kita rebus ya teman-teman boleh kita masukkan minyak masukkan minyak secukupnya aja sebenarnya aku sih jarang pakai minyak langsung gebrus-gebrus aja ya karena udah biasa itu juga nggak lengket tapi boleh pakai minyak secukupnya aja nah ini sudah benar-benar mendidih pastikan benar-benar mendidih seperti ini supaya tidak lengket dan tidak ini satu bungkus itu sekitar ukuran 1 kg ini ada satu bungkus lagi berarti 2 kg nah disini saya tidak akan ngerebus banyak-banyak ya disini ya kita rebus satu kilo setengah dan airnya itu dipastikan kan harus benar-benar banyak ya ukuran satu kilo setengah makroni di lima atau sampai tujuh gayung nih supaya apa supaya bagus dan ngembang ya besar nah setelah ini apinya itu tetap di posisi api yang besar kemudian langsung kita tutup oh tutupnya ini gede banget nih karena ini untuk rebus makroni yang banyak ya sekitar lima enam kilo di tempat yang banyak ini kita tunggu sampai benar-benar nanti ngembang kurang lebih sekitar 10-15 menit oke teman-teman kita buka nah ini kita buka dulu ya kemudian setelah dibuka kita bakalan di lihat ya ini reaksi pengembangannya itu tuh seperti ini jadi dibalikannya itu seperti ini ya pelan-pelan supaya tidak mudah pucah juga nah seperti ini teman-teman ini sebentar lagi juga akan makan ya ini biar lebih ngembang lagi nih teman-teman ini juga cukup lumayan udah ngembang fokus fokus nih sebentar lagi kita angkat ya ini udah sekitar mau 15 menit soalnya nih sebentar lagi kita akan angkat oke teman-teman jadi kita buka aja ya ini apinya oke teman-teman ini apinya tetep di keadaan api yang besar ya ini tetep di api yang besar nah seperti ini tuh ini ngembangnya eh cukup lumayan ya kalau bisa lebih ngembang lagi boleh ini kalau sudah matang seperti ini dan ngembangnya dirasa cukup kemudian kompornya matikan saja teman-teman nah boleh dicek dulu ya di cek dulu tuh ini mah udah pasti ngembang-ngembang eh udah jelek-jelek ini nih tuh panjang-panjang oh fokus ini udah cukup matang ya kemudian langsung kita angkat dan tiriskan nih teman-teman biar airnya sampai turun dulu ya biasanya ini eh meskipun kurang begitu besar atau ngembang nanti ketika sudah kedingin dan dikipasin nanti dia akan besar sendiri ya biasanya ini karena kalau terlalu kematangan juga atau terlalu ngembang nanti terlalu lembek atau basah ketika proses digoreng jadi maklurnya itu agak susah keringnya ya karena sering yang request pembeli dari kalangan biasanya sih dari kalangan orang tua ya atau anak muda ya gitu belinya pengen minta yang kering gitu nah ketika makroninya itu terlalu matang atau lembek jadi susah untuk keringnya karena fakturnya itu terlalu lembek ya basah jadi kalau seperti ini cukup ya dipas oke jadi ini sudah selesai cukup lumayan banyak kan nih buktinya ngembang ya temen-temen kemudian dilebar-lebarkan seperti ini supaya cepet kirisnya ya jadi malah sekarang kita kipasin ya bentar oke teman-teman nah ini dia ya jadi ini juga kita sambil dikipasin nih kedengeran ya kan suara kipasnya nih kipas yang besar jadi kenapa dipakai kipas supaya biar cepet ya ini tukusnya kalau ini biar ditirisnya itu benar-benar biar bisa jadi kering juga ya nih seperti ini ya temen-temen nah ini sambil dikipasin ya temen-temen dan kemudian setelah kalau sambil dikipasin juga kita kita harus pakai dibulat balikin ya Oke centong itu nah biar ini dingin tercetek kalau misalnya ditumpukin dibiarkan kalau misalnya ditumpukin dibiarkan nanti makroninya bakalan lembek ya ini kan masih panas begini lembek nanti enggak bakal lembek kalau udah dingin jadi setelah dingin nanti kita pakein dilumurin dengan minyak ya kita tunggu dulu sampai dingin tuh sampai oya-oyakan kena kipas oke teman-teman di sini sudah mulai dingin ya kemudian langsung kalau sudah dingin agak anget-anget gitu juga boleh dipakai minyak ya teman-teman nah dipakai minyak seperti ini supaya tidak lengket ya nah ini kan tuh bulunya ya tuh bul jadi ini udah angetan gitu boleh supaya dipakein minyak supaya tidak lengket nih harus dipakein minyak dong dan harus gini-gini juga nih jadi gini-gini doang nih gini-gini doang bisa dapatkan puluhan juta ya ya selama jualan ya bisa lah Alhamdulillah pokoknya intinya rezeki yang mungkin rezeki juga ya dari ketelatenan dan keyakinan juga ya intinya tetap optimis dan konsisten ya teman-teman yang mau usaha yang bagi mau merintis nih tetap ya pesan dari Kang Cepi ya jadi tetap konsisten dan yakin ya teman-teman seperti itu ya tapi juga Alhamdulillah intinya ini untuk sekedar motivasi dan inversi aja dari hasil jualan makroni udah bisa keimpinnya gimana ya pokoknya lah bisa ngebahagiain keluarga lah intinya bisa Alhamdulillah udah punya tempat tinggal sendiri juga ya hasil jualan makroni ya untuk inspirasi dan motivasi aja ya teman-teman nah ini jadi sudah mulai dingin jadi tetap nanti tetap sampai dingin bener-bener ini dilumurin minyaknya secukupnya aja ya pokoknya sampai sudah tidak lengket seperti ini nih tuh teman-teman eh jadi tutorial kali ini sudah selesai ya teman-teman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bisa membantu ada juga yang lagi nganggur atau yang kebingungan usaha silahkan ya usaha seperti ini simple ya modalnya pokoknya modal awal itu untuk semuanya bisa modal dua jutaan juga udah bisa jualan simpel seperti ini mah ya dijualan dua juta udah bisa lah semuanya tuh semua plus gerobak atau rombong pakai motor juga pokoknya usahakan lain lah itu ya usahanya tetap optimis ya jadi ini proses perebusan makronnya ya dengan air yang benar-benar mendidih supaya hasilnya bagus seperti ini oke teman-teman semuanya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk di like dan subscribe ya biar channel Kang Cepi lebih berkembang biar memberikan motivasi dan inspirasi terima kasih selamat menikmati